Hai masa bawah nih mempelan dia desainnya jadi agak nah ini cukup kecil lagi tuh ya kan terus kabel mah itu aja oke balik lagi di channel wala bumoto untuk kesempatan kali ini kita langsung saja nih mau ganti dinamo starter dinamo starter motor vario 110 ya ya mungkin siapa tahu temen-temen lagi pengen ganti dinamo juga bingung caranya ikutin terus video ini posisinya ada di situ tuh ya jadi mau gak mau kita copot ini dulu filter yang menghalanginya ya kenapa staternya kenapa kemarin tuh ganti apa enggak nyala mati total terus diganti gimana dia ganti apa jadi baut ini juga buka dulu ya kalau pakai obeng berhubungan dengan filter nih copotin aja ya sekalian kebersihkan filternya kan ya nah kalian botnya cukup lumayan menyempil menyempil waduh kotor sekali di motor ya jadi cuci dulu tuh nah dari sini kali wang wak nah setelah itu kok kayaknya perlu buka jok joknya dibuka aja karena harus lepas selang-selangnya ya bingung aku lagi istri lagi pilih ini bingung kenapa gampang aja ya buka ini ya nah ini juga nah setelah itu ini klaim-klaimannya itu ya terus kita lepaskan dudukan ininya sebelah situ juga ada oh ini kayaknya harus melepas cover ya cover radiator juga harus dilepas tahu mau bersih-bersihkan kan nggak ada ya nah ini langsung tarik saja ini semangkan dia ada kleman ke karbulator tapi kayaknya klemannya udah nggak ada itu motor ini buka akses eh sok ya karena harus motornya dinaikin karena buat ngeluarin box filternya tuh lumayan gede dari atas jok dekem dari atas jok sempit dari sini juga nggak mungkin ya jadi ini harus dipas nanti dipasang lagi nanti dipasang lagi dipasangkan kebuka tinggal kita angkat sedikit kalau bisa orang-orang ya kalau bisa orang-orang ya nah diangkat tarik dilihat tuh masalahnya nah sudah kebuka posisinya di sini kan kita harus membuka ini bautnya kan 12 ini doang berarti buka dari situ pakai kunci 8 ya nah kan posisinya agak sisa tuh miring tuh nah ya kan cuma caranya kita buka cover ini covernya aja kita buka biar bisa akses kuncinya ke nah si Agus ini sini nah cukup gua baut aja ya nah itu kita kalau kayak ginkan enak nih ya cukup lah buat buka awas leg ya nah ternyata kendor ya oke ya kita buka jadi yang kita butuhkan buka itu cover box filter semuanya sama samping ini nih cover radiator yang fungsinya bisa masuk kan diingat ya jadi ya seperti itulah dia cuma ada dua baut terlalu banyak tapi tepatnya cukup seperti itu come in ya lanjut kamu gak bilang sih mempelan dia desinya jadi agak nah ini cukup kecil gitu ya kan terus kabel mah itu aja kali wak ya oh ini ada soketnya ya langsung ya jadi sudah ada masanya dua api ini jadi tinggal kita cari satu set ini nah jadi kita pakai kabel yang ini aja kita cuma ngambil dinamo nya aja ya cari gampang aja nah jadi ini gak dipakai ini kita ambil keluarga sini banyak juga wak ini 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 jen oh dia masuk sini ya oh iya dilepas itunya masih bagus kan buatnya itu masih langsung aja ya tinggal kita sambung-sambungkan aja yang bagus yang bagus yang bagus ini cuman bawa jeruk doang ya dimakan aja yang kamu jauh aja lo si Agung habis beberapa video pak kayaknya Agung aku nggak masukin YouTube aku masukin secara garis besar aja secara detailnya nggak gawalnya terlalu panjang panjang dan terlalu eh ini gak masuk wak ini wak ini wak kayaknya kalau supaya kunci pas kayaknya wak bisa pegang oke ya jadi dinamo shutter ini yang copotan ya udah kita ganti apinya udah ya pastikan kuat masa kuat semua udah pasang sekarang kita tinggal tes oke ya jadi bener ya maksudnya dinamo shutternya normal yang itu rusak jadi mungkin teman-teman ada yang pengen ganti bisa dilihat video ini semoga video ini ini membantu untuk cara masang filter udara karbu sama pasang jok udah tahulah pasang jok terus yang pengen bersihin filter sekalian ya untuk masangnya gampang kayak ngebukanya lagi mungkin video kali ini cukup sampai disini jangan lupa di like share komentar subscribe nya sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax